Baik, selamat datang kembali rekan-rekan sekalian. Kita langsung masuk ke modul pertama, pengenalan komputasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, modul ini judulnya Computing System, Network, and Internet. Jadi modul ini akan dibagi ke dalam dua tahap, dua kelas. Jadi kelas hari ini, hari Senin, dan nanti hari Rabu kita akan melaksanakan kelas selanjutannya. Kenapa? Karena modul ini cukup besar dan cukup penting untuk membangun, bukan imajinasi, tapi pemahaman kalian mengenai computing. Karena memang rekan-rekan di sini sudah terbiasa pastinya. Pakai laptop, pakai handphone, pakai alat-alat lain yang sifatnya itu memang membantu Anda dalam melakukan hal-hal komputasi. Intinya membantu. Tapi perlu diketahui juga bahwa kita bisa sampai sini itu asalnya dari mana. Ide orang saat menciptakan ini itu apa. Jadi kita coba berpikir kritis. Bagaimana sih seseorang bisa menciptakan, oh, gue pengen bikin ini. Intinya orang kalau bikin sesuatu itu membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, mindset inilah yang ingin ditanamkan kuliah ini dan beberapa kuliah lain ke teman-teman mahasiswa di sini. Jadi saya jelaskan dulu ya tujuan kuliahnya apa. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa menjelaskan peran penting teknologi digital dalam kehidupan. Ini cukup obvious sepertinya ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak ngobrol di sini. Tapi yang lebih penting lagi adalah tujuan kedua sampai dengan kelima, yaitu yang kedua itu kita ngomong hardware pokoknya. Jadi kalau misalnya Anda pakai komputer, itu ada apa aja sih elemen-elemen perangkat keras di situ. Nah, setelah Anda mengenal perangkat keras dan bagaimana cara mereka berinteraksi, kita baru masuk ke software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu tuh bisa ngobrol sama kalian tuh gimana gitu. Gimana caranya saya sekarang nih gerak-gerakin mouse gitu ya. Mungkin kelihatan atau pakai pointer lah. Nah, lebih jelas kan. Gimana caranya saya tuh gerak-gerakin mouse saya nih ya. Jadi kayak klik-klik-klik kayak gini, kok bisa di layar dia itu juga gerak-gerak gitu kan. Itu pasti ada sesuatu di balik itu. Lalu setelah kita mengenal hardware, software, baru kita ngobrol ke jaringan komputer gitu ya. Jaringan komputer dan ada apa sih di belakang jaringan. Jadi jaringan ini lebih kepada gimana caranya satu device, satu laptop ini tuh bisa ngobrol sama device lain. Lebih tinggi lagi baru kita ke internet gitu ya. Kalau internet udah kayak bahkan, ini saya lagi di Jakarta, Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton ini, nggak tahu. Mungkin dari UK gitu kan, dari Inggris lagi nonton saya ngobrol. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, dan lain-lain. Tapi kita masih tetap bisa terkoneksi karena internet. Nah, untuk kuliah pertama ini, di hari Senin ini kita akan sampai ke software aja. Jadi untuk jaringan dan internet, kita akan masuk di hari Rabu. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian perlu menyiapkan smartphone dan laptop. Bukan dan sih, atau gitu ya. Jadi obviously teman-teman sekalian di sini sedang menonton saya, entah di EduNext, entah di Youtube gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nyari sesuatu, langsung aja di pause video ini dan langsung dicari. Jadi biar teman-teman nggak penasaran. Karena cukup banyak hal yang menurut saya bisa membuka wawasan lah. Bisa membuat teman-teman sekalian bermimpi di tengah badai perkuliahan fisika, kimia, dan takulus gitu. Nah, menurut saya sih perkuliahan ini cukupan lah. Karena hasilnya nanti kelihatan gitu. Nah, oke. Ini sekilas aja ya. Jadi kayak dulu gitu ya. Anak-anak jaman dulu. Bahkan jaman saya nggak. Jaman saya tuh udah ada komputer. Jadi kalau misalnya saya nggak boleh kemana-mana saya dengan senang hati aja di rumah gitu. Padahal mainannya tuh dulu saya tuh Windows 95 gitu ya. Jadi mainnya dulu cuma snake, ski. Yang nggak jelas, nggak jelas gitu. Tapi suka banget gitu loh. Chips challenge dulu. Saya nggak tahu teman-teman tuh nyambung atau nggak kalau saya ngomong kayak gini. Tapi pada saat orang tua kita kecil lah ya. Itu mungkin mereka itu kalau dikurung di dalam rumah ya ya udah gitu kan. Sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang bayangin kalau misalnya kalian dikurung di dalam kamar, kalian masih bisa melakukan banyak hal seperti saya gitu ya. Sejak WFH juga ya jangankan WFH ya. Sebelum WFH pun banyak hal yang saya lakukan hanya di kamar-kamar aja gitu. Waktu saya PhD, saya nggak ke kantor pun nggak apa-apa. Karena semua data saya ada di rumah gitu kan. Kecuali kalau misalnya saya butuh software tertentu yang memang saya harus ke kampus. Lalu kalau misalnya kalian janjian sama teman-teman kalian dulu mungkin harus ke rumahnya. Permisi Tante, Om, ada si ini nggak gitu kan. Atau teriak gitu kan. Gebi gitu. Tapi sekarang mungkin kalian bisa ya janjian aja. Yuk pulang yuk kemana gitu. Dan bahkan bisa kayak janjian yang diem-diem gitu ya. Yang ketahuan nggak. Ketahuan orang tua segala macem. Dan yang lebih ekstrim lagi di sini gitu ya. Kayak kalau misalnya dulu orang nanya, ini tuh kayak gimana sih? Ya memang udah asalnya kayak gitu gitu. Kenapa air laut asin gitu? Ya karena Tuhan menciptakan air laut itu asin. Tapi sekarang saat orang bertanya kenapa air laut asin? Kita tuh bisa cari di Google. Why is our sea salty? Bahkan kalau bahasa Indonesia pun bisa gitu dicari. Nah jadi teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Life before and after the computer. Saya udah taruh linknya di edunex juga kalau pengen tahu lebih lanjut gitu. Nah jadi seperti yang saya bilang sekarang kita tuh hidup dalam tanda petik tuh dunia digital. Karena komputer tuh ada di mana-mana. Dan kalau misalnya katakan handphone saya aja mati gitu ya. Bah, kalau handphone mati saya senang sih. Karena jadi nggak banyak yang ngontak saya. Saya tuh suka overwhelm gitu. Ini kenapa sih orang-orang tuh apa ya? Ngontak saya terus gitu kan. Mitrol ini, mitrol itu, segala macem. Rapat ini, rapat itu. Cuman kalau misalnya laptop saya die, tiba-tiba saya sempat laptop saya tuh blue screen berkali-kali tahun lalu waktu saya lagi panik-paniknya S3 saya stres gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa komputer itu tuh udah bener-bener apa ya menjadi bagian dari hidup kita. Kalau misalnya nggak ada komputer ya saya nggak bisa ngapa-ngapain jujur aja. Pekerjaan saya mungkin 95% itu bergantung pada komputer. Nah pertanyaannya menurut kalian bisa nggak sih kalian hidup satu minggu tanpa komputer atau smartphone sama sekali? Kalau saya sih bisa dengan senang hati. Tapi tentunya itu menjadi hidup yang tidak produktif kalau buat saya seperti itu. Jadi yaudah itu liburan dan saya bakal kangen banget sama kerjaan justru. Nah ada yang namanya evolusi komputer gitu ya. Jadi memang komputer ini tuh belum lama ya adanya dia itu mungkin baru bener-bener ada di awal-awal abad ke-19 tapi idenya itu udah dari lama. Jadi kita perlu sadar bahwa kita ini berdiri di atas banyak sekali raksasa-raksasa dunia. dalam arti kita sekarang bisa pakai komputer kita sekarang bisa pakai Android atau misalnya ada yang pakai I don't know iPhone gitu ya. Itu berdasarkan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi dulu di awal-awal peradaban gitu ya orang ngitung ya pakai jari. Kalau udah hitungan ke-10 dia pusing oke pakai jari siapa lagi gitu kan. Terus oke jari kayaknya susah. Sekarang pakai batu deh. Batu 1, 2, 3, 4 berapa-berapa segera macam aduh batunya habis nyari batu lagi gitu kan. Terus berkembang akhirnya orang-orang Babylonia dan orang-orang China waktu itu menggunakan yang namanya abakus. Abakus itu sebenarnya sempua yang saya bilang di sesi sebelumnya ya. Jadi batunya cuma segitu. Kalau sempua kalian bisa cari ya abakus itu apa gitu. Kalau misalnya nggak kebayang tapi itu tuh kayak sempua gitu. Nah batunya tuh cuma segitu tapi itungannya bisa melebihi jumlah dari batunya gitu. Jadi mereka sudah menciptakan sistem untuk membantu mereka berhitung. Nah baru di awal abad 19 seperti yang tadi saya katakan baru gitu ya kita butuh alat kalkulasi yang lebih cepat dan akurat. Kenapa? Sayangnya saya harus bilang karena perang. Karena di awal abad 19 ada perang dunia pertama kan lalu ada perang dunia kedua. Nah well unfortunately gitu ya perang ini justru mempercepat perkembangan teknologi gitu. karena masing-masing kubu tuh pengen lebih pinter dari kubu yang lain gitu kan. Jadi computing system banyak sekali berkembang di masa-masa itu dan ada dua orang yang dianggap sebagai kalau Charles Babbage ini sebagai bapak komputer dunia kalau Ada Lovelace ini adalah programmer pertama gitu ya. Jadi mereka sudah memimpikan kita pengen analytical engine gitu. Jadi engine-nya tuh masih mekanik sekali gitu ya tapi membantu mereka dalam menghitung persoalan-persoalan yang sulit gitu. Nah jadi bisa dibayangkan ini komputer di 1943 jadi ini 43 itu berarti dekat-dekat masa perang dunia kedua. Bayangin komputernya itu satu kamar gitu kan komputer satu kamar dan kita bisa lihat disini ya banyak banget kabel dan banyak banget tuner jadi kayak yang diputer-puter kayak volume gitu ya. Nah bayangin sekarang kalian punya komputer bahkan handphone saya bisa bilang itu adalah sebuah device computing gitu ya. Gak kebayang kan. dan jauh lagi kita tarik ke belakang ya bahwa walaupun first computer itu diciptakan pada tahun 1943 tapi programnya sendiri atau kita bisa bilang algoritma nanti kita akan bicara soal algoritma itu diciptakan tuh 1843 jadi ada seorang perempuan keren ya namanya Ada Lovelace waktu itu dia juga masih muda dia itu hebatnya dia itu anak dari Lord Byron jadi nanti kalian cari sendiri deh kalau saya ngomongin Ada Lovelace bisa berbusa-busa karena saya ngefans sama dia gitu ya si Ada Lovelace ini anak dari Lord Byron dan Lord Byron sendiri ini dia orang Inggris gitu ya i think orang Inggris ya jadi dia itu di encourage sama orang tuanya untuk pursue science ceritanya dan dia itu udah nulis sebuah algoritma gitu jadi saya udah kasih video soal Ada Lovelace juga disini singkat banget jadi ternyata 100 tahun setelah dia menulis jadi bisa lihat 1843 ke 1943 gitu 100 tahun setelah dia menulis program itu barulah diakui bahwa oh ini adalah program pertama di dunia gitu karena yang dia tulis itu bener-bener setelah jadi kita mulai dari A dari A ke B dari B ke C C ke D segala macam dan akhirnya akan mengeluarkan hasil X gitu misalnya jadi kita perlu sadari bahwa kita berada disini berkat orang-orang yang punya mimpi gitu ya orang-orang yang punya mimpi bahwa akan ada kehidupan yang lebih mudah akan ada kehidupan yang bergerak lebih cepat dan lain sebagainya kira-kira seperti itu untuk perkenalan materi pada hari ini selamat menikmati